Sidang perdana terhadap dua pelaku penganiayaan terhadap Aji, 25 tahun di kawasan RRI Tlanepura, pada 1 April 2024, telah dikelar. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan dakwaan dan berikut liputannya untuk Anda. Babak baru kasus penganiayaan terhadap MR Shad atau Aji, bahasiswa korban pegeroyokan di kawasan RRI Tlanepura, telah sampai di tahap persidangan. Pada gelaran sidang yang baru saja dikelar, dua pelaku berinisial F dan A dibacakan dakwaan atas perbuatannya. Dijelaskan oleh Dilu Hartidi Puspita Sari, selaku jaksa penuntut umum Kejari Jambi. Dalam agenda sidang kali ini, kuasa hukum kedua terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga selanjutnya akan dikelar sidang lanjutan pemeriksaan saksi pada 1 Agustus 2024. Diketahui sebelumnya, setelah melakukan serangkaian penyidikan, berkas kedua terdakwa F dan A telah dilipahkan pihak kepolisian kekejaksaan, dan saat ini telah berada di tahap persidangan. Agenda persidangan kasus kemanian hari ini itu ada pembacaan dakwaan, jadi kami bacakan diri dakwaan surat tuduhan kepada para teman dakwa, kemudian nanti dilanjutkan karena penasar sidang dari terdakwa tidak mengajukan eksersi atau pemerintah, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi itu di Jambal kan di tanggal 30 hari Kamis, eh tanggal 1 Agustus, minggu depan. Lebih lanjut, Niluh menjelaskan, untuk kedua terdakwa F dan A, diancam dengan pasal 170 air tua ke UHP dengan ancaman penjara minimal 7 tahun, maksimal 12 tahun penjara, tergantung pada dampak penganiayaan yang dilakukan. Terima kasih telah menonton!